Guna melawan Dugan Berbagai Kecurangan Pemilu 2024 TPN Ganjar Mahfud membentuk tim khusus, tim hukum khusus. Berbagai bukti Dugan Kecurangan Pemilu dikumpulkan untuk selanjutnya digugat ke Mahkamah Konstitusi. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membentuk tim hukum khusus untuk mempersiapkan gugatan perkara Dugan Kecurangan Pemilu 2024. Pembentukan tim khusus ini sebagai bentuk perlawanan atas berbagai aduan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Berbagai bukti Dugan Kecurangan Pemilu termasuk segala bentuk intimidasi dikumpulkan untuk selanjutnya digugat ke Mahkamah Konstitusi. Desain Kecurangan Pemilu yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh demokrasi sebagai pemilu yang paling buruk di dalam sejarah demokrasi di Indonesia maka diperlukan tokoh-tokoh yang memperjuangkan untuk menyelamatkan demokrasi itu sendiri sehingga dengan arahan para ketua umum partai dan juga dipimpin langsung oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud maka tim khusus ini leading sektornya itu adalah tim hukum yang dibawah koordinasi Pak Todung Mulya Lubis dan Pak Henry Yoso. Kami sangat mengapresiasi terhadap keterlibatan dari para pakar yang memberikan subangsehnya pada kerja dari tim hukum tersebut sehingga seluruh proses litigasi ke Mahkamah Konstitusi dipersiapkan dan banyak pakar yang bergabung termasuk ada yang mampu mengukur voting behaviors dari aspek keterlibatan-keterlibatan kekuasaan yang kemudian mencederai proses demokrasi itu sendiri. Tetapi fokus utama dari tim Pak Ganjar Prof Mahfud itu adalah mengawal proses rekapitulasi secara berjenjang dari bawah yang saat ini terus-menerus dilakukan termasuk juga pemilu legislatif. Selain itu, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud menerangkan pembentukan tim khusus merupakan upaya mengusut dugaan kecurangan yang didilai brutal. Kita menyebutnya kejahatan demokrasi yang paling najis pasca reformasi ya tahun 2024. Dan tentu fakta-fakta di lapangan bagaimana kejahatan itu terjadi dilakukan oleh siapa. Ini sudah ada semua di tim hukum dan pada saatnya nanti tim hukum akan menyampaikan ke publik. Nanti sudah dibentuk juga siapa yang akan menjadi juri bicara dari tim hukum. Selanjutnya Pak Henry. Nah, perlawanan ini kita akan lakukan tidak hanya hukum tapi juga politik. Karena ini harus dihadapi dengan double track perlawanan hukum dan politik. Nah, ini kejahatan demokrasi yang tidak bisa ditolelir dari sudut pandang apapun, oleh siapapun. Ini kejahatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat tapi fakta-fakta hukum yang kita miliki itu menjadi modal bagi basis perlawanan tim Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud menegaskan kecurangan pemilu adalah kejahatan di luar akal sehat dan tidak bisa ditoleransi. Rencananya tim khusus akan diketuai oleh Todung Mulia Lubis yang saat ini menjabat sebagai deputi hukum TPN Ganjar Mahfud. Dalam rapat tim pemenangan nasional turut hadir juga Mahfud MD.